Kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, pasti tidak asing dengan nama negara kita yakni Indonesia. Namun, apakah kita tahu dari mana asal mula nama negara Indonesia, bagaimana sejarah nama Indonesia hingga bisa dijadikan nama negara, dan siapa yang pertama kali mencetuskan nama negara Indonesia? Nah dalam video kali ini, mari kita bahas. Dikutip dari berbagai sumber kawasan kepulau negara Indonesia saat ini dikenal oleh bangsa-bangsa luar dengan berbagai sebutan seperti bangsa Arab yang menyebutkan bahwa kawasan Indonesia saat ini dengan sebutan Jazain Sinyur Aljawi atau Kepulauan Jawa. Mereka menyebut seperti itu, karena banyaknya jumlah jemaah haji yang berasal dari Jawa, serta terdapat pemukiman Jawa di sana. Karena itu, tak heran jika orang Arab lebih mengenal jemaah haji yang berasal dari negara Indonesia dengan sebutan orang Jawa. Dan sebutan itu masih menempel sampai sekarang untuk menyebut jemaah haji negara Indonesia secara umum. Sementara itu, bangsa Eropa menyebutkan bahwa kawasan kita dengan sebutan Kepulauan Hindia Timur atau Hindia. Di mana kawasan Hindia sendiri merupakan kawasan yang terbentang antara Tiongkok dan Persia, jadi semua kawasan di antara itu menurut orang Eropa saat itu, disebut dengan sebutan nama Hindia. Kawasan Indonesia juga terkenal dengan berbagai sebutan seperti Kepulauan Melayu, Indian Archipelago, dan sebutan lainnya. Tetapi, setelah datang penjajahan Belanda pada tahun 1602, negara Indonesia lebih dikenal dengan nama Netherlands C-Indi atau Hindia Belanda. Sementara itu, nama Indonesia pertama kali dicetuskan oleh George Samuel Winson E.R. yakni pada tahun 1850. E.R. sendiri merupakan seorang navigator yang berasal dari Inggris sekaligus seorang penulis. Di mana saat itu, E.R. bingung akan penyebutan nama Hindia atau Kepulauan Indonesia saat ini, sebab sering tertukar penyebutan dengan India yang memiliki sebutan yang sama. Maka dari itu, dalam artikelnya yang berjudul On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay Polynesian Nations. Dalam artikelnya tersebut, E.R. mengajukan dua pilihan nama untuk menyebut Kepulauan Hindia, yakni Indonesia dan Malayu-Nesia. E.R. sendiri memilih nama Malayu-Nesia untuk menyebut Kepulauan Hindia dikarenakan menurutnya, mayoritas dari penduduk Hindia berasal dari ras Melayu. Sementara itu, untuk nama Indonesia sendiri dipopulerkan oleh James Richardson Logan, ia merupakan seorang pengacara dan anak didik dari George Samuel Winson E.R. Di mana di dalam artikelnya yang berjudul Ethnology of the Indian Archipelago. Ia menjelaskan bahwa, nama Indian Archipelago terlalu ribet dan panjang untuk menyebut nama Kepulauan Indonesia saat ini dengan memilih nama yang pernah E.R. tuliskan, yakni Indonesia. Namun, Logan mengubah U dalam kata Indonesia dengan O, alhasil jadilah nama Indonesia. Di mana nama tersebut terus ia pakai dalam setiap tulisannya yang membuat nama Indonesia semakin populer dan sering dituliskan dalam berbagai macam surat kabar untuk menyebutkan Indian Archipelago. Sedangkan, nama Indonesia mulai populer sejak digunakan oleh kalangan pribumi yakni ketika pertama kali dipakai oleh R.M. Suardi Surjaningrat atau Ki Hajar Duwantara pada tahun 1913 ketika Ki Hajar dibuang ke negara Belanda. Ki Hajar menggunakan nama Indonesia pada saat ia membuka sebuah kantor berita yang bernama Indonesis Cepersboreau. Nama Indonesis itu sendiri merupakan kata Indonesia dalam bahasa Belanda. Nama Indonesia ketika itu masih asing bagi orang pribumi karena biasanya orang Belanda menyebut kawasan Indonesia sekarang dengan sebutan nama Indis. Setelah itu, Muhammad Hatta juga menggunakan nama Indonesia pada saat ia mengganti nama Indis Fereniging dengan nama Indonesis Fereniging atau Perhimpunan Indonesia dan mengubah surat kabar yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia yang awalnya bernama Hindia Putra akhirnya menjadi Indonesia Merdeka. Nama Indonesia pun makin populer setelah dipakai oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional dan lebih populer lagi pada saat ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Lalu, puncaknya pada proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 nama Indonesia resmi menjadi nama bangsa dan negara. Itulah asal-usul atau sejarah nama Indonesia yang pertama kali dicetuskan oleh George Samuel Winson E. Earl pada tahun 1850. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!